Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjek, kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, apa polisi? Apa di sini? Tidak ada polisi yang menonton. Shalom, salam demi sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Karena dengan mengklik video ini, saudara mensupport dan mendukung pelayanan Pasur Daud. Tentunya di media YouTube, di channel God Ministry. Kita masih membahas tentang anak Batak Apologet Kristen yang telah ditahan oleh polisi mulai dari tadi malam. Namun saya sempat melihat dalam videonya bagaimana si anak Batak akhirnya memutuskan diskusi debat agama bersama dengan Ustadz Yusuf Pei ketika dia sadar bahwa ada banyak masa telah berada di depan rumahnya. Sontak anak Batak takut dan berteriak dalam live tersebut meminta polisi untuk segera datang menolongnya. Nah, lalu sebelum si anak Batak ini keluar menyerahkan dirinya untuk diselamatkan oleh polisi, terlihat situasi yang sangat mengharukan bagaimana si anak Batak keluar kemudian mencium istrinya serta menggendong anaknya, memeluknya dan menciumnya seraya minta dukungan doa agar Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepadanya. Seperti ini videonya. Kamu mikir, ya kamu mikir, kok bisa orang yang keluar dan keluar... Kawan-kawan, kawan-kawan di depan rumahku banyak muslim kawan-kawan, rumahku dikeliling muslim, aduh tolong pak polisi, tolong pak polisi, ada lagu gak ada bersalah pak polisi, tolong pak polisi di depan rumahku banyak muslim, di depan rumahku banyak muslim kawan-kawan, kayak mana ini kawan-kawan? Di depan rumahku banyak muslim, tolong pak polisi, pak polisi tolong... di depan rumahku banyak muslim... Tolong pak polisi di depan rumahku banyak muslim, padahal aku berdiskusi loh... Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selamatkan istri dan anak-anak aku, Tuhan Yesus selamatkan istri dan anak-anak aku rukulsim. Pak polisi tolong pak polisi. tolong pak polisi padahal aku enggak ada menghujud padahal jelas-jelas aku enggak ada menghujud ya tolong pak polisi pak polisi tolong tolong pak polisi pak polisi tolong pak polisi rumahku dikepung orang Islam pahap polisi tolong pak polisi rumahku dikepung orang Islam tolong pak polisi kawan-kawan siapa yang bisa telepon polres abordis kawan-kawan atau telepon siapa yang bisa menelpon kawan-kawan tolong kawan-kawan tolong kawan kawan-kawan rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan, siapa yang bisa menelpon polda kawan-kawan, rumahku di kepung orang islam tolong kawan-kawan siapa yang bisa menelpon polisi rumahku di kepung orang islam jalan binje kawan-kawan jalan binje kilometer 13 jalan binje kilometer 13 rumahku di kepung orang islam padahal aku gak ada minggu tolong kawan-kawan om aku dikumpung orang islam tolong pak polisi padahal aku gak ada minggu tolong kawan-kawan tolong siapapun siapapun tolong kawan-kawan padahal aku tidak ada minggu jalan binje kilometer 13 kawan-kawan jalan binje kilometer 13 tolong kawan-kawan rumah aku dikumpung orang islam dikumpung orang-orang kawan-kawan padahal aku gak ada minggu tolong kawan-kawan tolong kawan-kawan rumahku dikumpung orang islam tolong kalian telepon polisi karena di rumahku ada istriku ada istriku di rumahku kawan-kawan dan ada anakku tolong kawan-kawan siapapun yang bisa menelepon punis tolong kawan-kawan kawan-kawan ini bukan eti kawan-kawan ini bukan eti rumahku dikumpung orang islam kawan-kawan ini bukan eti tolong kawan-kawan telepon polisi dulu kawan-kawan binje kilometer 13 jalan binje kilometer 13 tolong kawan-kawan Tuhan Yesus aku percaya kepadamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus aku percaya kepadamu Tuhan Yesus kawan-kawan kawan-kawan rumahku dikumpung orang-orang kawan-kawan kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan kawan-kawan tolong telepon polisi jalan binje kilometer 13 kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan Pak polisi apa disini gak ada polisi yang menonton Pak polisi jalan binje kilometer 13 Pak polisi Pak polisi jalan binje kilometer 13 Tolong telepon polisi kawan-kawan jalan binjir km 13 Tolong kawan-kawan jalan binjir km 13 rumahku dikepung Kawan-kawan jalan binjir km 13 rumahku dikepung Sudah informasi rumahku dikepung Datang lagi kawan-kawan Tolong bagikan semuanya banyaknya kawan-kawan rumahku dikepung Kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan Kawan-kawan tolong telepon polisi Kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan jalan binjir km 13 Kawan-kawan jalan binjir km 13 Tolong kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan Kawan-kawan jalan binjir km 13 Tolong kawan-kawan polisi apakah ada polisi menonton ini Terima kasih. 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 Sebuah debat dan diskusi Karena bukan hanya anak batak saja yang melakukan itu Tetapi lawan debatnya pun juga melakukan hal yang sama Dan sebelum debat itu dilakukan Sudah ada kesepakatan topik apa yang akan dibahas Kemudian kedua belah pihak saling bersaut-sautan Lawan bicaranya menyampaikan pertanyaan Kemudian apologet dari medan ini Si anak batak menjawab dengan apa yang dia tahu Kemudian berbalik lagi Si anak batak ini bertanya tentang sesuatu kepada lawan bicaranya Kemudian lawan bicaranya juga menjawab seperti apa yang dia tahu Jadi menurut saya dalam peperangan atau pertempuran debat ini Sudah tahu sama tahu Dan sudah mengerti saling memahami Kalaupun ada tutur kata atau mungkin pertanyaan atau jawaban Pernyataan yang mungkin memang tidak sesuai dengan Keyakinan oleh lawannya Dan itu dapat dimaklumi Karena hal demikian juga akan dilepaskan Dan disampaikan oleh lawan bicaranya tersebut Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh anak batak Apologet Kristen dari medan ini bukanlah penistaan Karena saya perhatikan di beberapa kali dia debat dan diskusi Kepada apologet Islam Baik kepada Bang Zuma Dan juga kepada Bang Nandar Dan juga kepada Ustadz PI Dan juga kepada apologet-apologet Islam lainnya Dan mereka juga melakukan hal yang sama Dan mungkin lebih keras dan lebih parah lagi Nah namun demikian umat Kristen tidak pernah menyerang Karena ini memang debat Tetapi kalau dari umat Islam Melakukan penghinaan terhadap Tuhannya Kristen Secara sepihak itu banyak Namun umat Kristen tidak menuntut Atau tidak sampai beramai-ramai mendatangi orang itu Seperti ingin mengajak ribut Tetapi ini apa yang dilakukan oleh anak batak ini Menurut saya ada unsur sentimen Seperti ingin membalas Karena ada seseorang seperti Ratu Entok ini Sekarang juga sedang ditahan Karena dia jelas-jelas menistakan agama Kristen Dengan menghina Tuhan Yesus secara sepihak Bukan karena debat Jadi buat teman-teman semuanya Para pendengar dan juga Kepada pihak berwajib Bapak polisi Ataupun orang-orang yang ingin mempunis Si anak batak ini Coba kita berpikir ulang Karena ketika itu dilakukan Jelas-jelas ada lawan bicaranya Yang telah memahami pembahasan Diskusi Yang mungkin memang terdengar oleh orang luar Sangat tajam Tetapi dua-duanya sudah sama-sama memaklumi Sampai debat itu selesai Dan mungkin setelah debat selesai Mereka bisa berdamai dan saling memaafkan Jadi apa yang saya sampaikan ini Kiranya bisa jadi pertimbangan Untuk memberikan ganjaran Atau bisa jadi hukuman kepada Anak batak apologi Kristen dari Medan ini Nah kiranya Penjelasan yang saya sampaikan ini dapat diterima Dan dapat dipertimbangkan oleh semua kita Baik dari teman-teman yang beragama Islam Atau juga teman-teman yang beragama Kristen Nah untuk itu Agar ini tidak berlanjut Dan tidak lagi terjadi Sebaiknya Sebaiknya Pemerintah memberikan sebuah keputusan dan peraturan Kepada setiap orang Yang mencoba untuk mengganggu, mengusik Bahkan menjelek-jelekkan agama lain Dari sisi manapun Tanpa ada diskusi atau ada diskusi Itu sudah dilarang Barang siapa yang ketahuan tertangkap Menghinakan Memfitnah dengan sengaja Itu langsung memang harus Dibawa kepada hukum Nah Saudara-saudaraku ini berkat oleh Tuhan Sampai disini Video yang Pastor Daud upload Kiranya video ini Boleh menjadi berkat bagi kita semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton